Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi sama Fadilah di channel PPITV Jerman Dan di video kali ini kita bakalan battle bahasa Jerman Nah, peserta battle kita kali ini adalah orang-orang di balik layar PPITV Jerman Kita punya 3 peserta hari ini Yang pertama ada Rizky, dia adalah editor dari program Reko Kalau teman-teman tahu di channel kita ada 2 program Yang pertama program belajar bahasa Jerman dan yang kedua adalah program Reko Dan Rizky ini adalah editornya Peserta kita yang kedua ada Albert, dia adalah editor kita sekaligus produser belajar bahasa Jerman Dan yang terakhir kita punya Haidar, dia adalah eksekutif produser dari PPITV Jerman Oke, kalau gitu kita kenalan dulu satu persatu sama peserta kita hari ini Halo Rizky Halo, halo Kamu bisa kenalin nggak nama panjang kamu siapa? Kamu sekolah di mana? Jurusan apa? Boleh-boleh, ya jadi nama aku Siti Pramanda Sekarang aku lagi S1 di ATW Berlin, jurusan Business Informatics Wow, banyak anak informatik ya Dan peserta kita yang kedua ada Albert, halo Albert Halo Kamu bisa kenalin diri kamu juga, Ungkit Iya, nama aku Albert Simuhartono Sekarang lagi beliau S1 di Technische Universität Berlin Jurusannya Technische Informatics Wah, banyak anak informatik ya Oke, peserta kita yang paling spesial nih, eksekutif produser kita Mas Haidar, bisa kenalin diri? Halo, selam kenal, aku Muhammad Haidar Sekarang kuliah S1 Electrical and Electronics Engineering di Universitet Duisburg, ya sini Selam kenal semuanya Selam kenal Haidar Oke, kalau gitu, gak sabar kan gimana serunya battle Bahasa Jerman kita hari ini Langsung aja kita battle Oke, teman-teman udah siap semuanya? Siap, siap Siap Mantap Aku bacain dulu persyaratan Persyaratan Aku bacain dulu verlauf dari battle kita hari ini Kita bakalan ada beberapa babak Di babak yang pertama, kita bakalan tebak Tebak kata ini, aku bakalan memberikan sebuah kata dalam bahasa Indonesia Katanya bisa verben Atau bisa juga nomen Kata-katanya juga bisa berasal dari kehidupan sehari-hari Jadi, agak random Dan disini teman-teman harus cepet-cepetan Siapa yang duluan nyebutin namanya Boleh menjawab Kemudian babak selanjutnya ada Menebak trenbar atau untrenbar Disini aku bakalan nyebutin suatu kata kerja Dan teman-teman nebak apakah kata kerja ini Trenbar atau untrenbar Buat teman-teman yang di rumah nih Trenbar itu maksudnya bisa dipisah Dan untrenbar itu gak bisa dipisah Jadi itu adalah dua jenis kata kerja dalam bahasa Jerman Dan nanti teman-teman bakal lihat ada Macem-macem kata apa aja Yang trenbar dan untrenbar Dan yang terakhir Ada antonim Di babak antonim ini Teman-teman aku kasih suatu kata Dan menebak antonimnya Nah Dan terakhir banget Bakalan ada babak bonus Yaitu Babak tongue twister Disini teman-teman Harus menyebutkan Sebuah kalimat Sebenarnya ada tiga sih kalimatnya Dan di masing-masing kalimat Teman-teman harus Mengucapkannya dengan Ausprache yang benar Nah nanti kalau misalnya Ada kata yang salah Bakalan ada Minus pungte Jadi bisa di minus satu Dan untuk Trenbar tadi Kita punya waktu lima detik Untuk tiap kata Jadi semuanya yang Bisa menjawab Dengan benar Bakalan dapet pungte Oke Kayak gitu Aku tanya lagi deh Udah siap semua? Siap Siap Oke Babak pertama Reservasi 5 4 3 2 1 Gak ada nih Ini cepet-cepetan loh Risky 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 Oke Awal Coba lagi Di reserve room Di reserve room Baca gak nih? Oke Di reserve room Reserve room Iya Sebenernya salahku sih Tadi aku belum nyebutin Kalau ini Maksudnya adalah Kata kerja Dalam kategori kata kerja Tapi karena ini Babak pertama Yang pertama bangkan Risky Oke Aku tak kasih Untuk buat Risky Oke 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 Kata kerja ya Kata kerja Jadi Beberapa kata selanjutnya Bakalan kata kerja semua kata yang kedua menyalin dalam hal ini konteksnya adalah menyalin tulisan ya boleh haider kopiakan salah maksudnya bukan itu Rizky 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 iya Rizky boleh Akshay Ben geno udah safety kata yang ketiga berlangganan waduh tulisannya gimana lima empat tiga lagi lagi ya boleh eh abonikan aboniran 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 yang lain tuh dong Ayo dong suangat yang ketiga ada eh yang keempat ya memilih ya Albert apa Oke bener tapi kurang tepat ada jawaban yang lain Haidar Ausweilen bener tulisannya nih ya Ausweilen kenal pertanyaan selanjutnya adalah tepuk tangan lima empat iya Rizky eh klatsen oke tulisannya gimana kayak gini kurang tepat apa ya Hai Heidar ya boleh dar kelapen Bukan Bukan Apa ya Ayo Albert Apa ya Jadi klatchan gak berbeda gak Iya Pakai A umloat mungkin Klatchan Iya klatchan Oke 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 Wah tipis Coba tadi bilang tipis kita jadi kepikiran Kirain salah, kirain tadi salah Kirain tadi salah Makanya kok salah Oke kata selanjutnya Mengeluh 5 4 Haydar Klagen Iya boleh betul Klagen Ini Ya You know Selek tulisannya Pertanyaan selanjutnya Bermimpi Albert Albert Soal selanjutnya Membersihkan Rizky Ya Rizky Alfreumann Salah Alfreumann itu merapikan Haydar 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 Rhinigen Ya betul Rhinigen Ini ya Rhinigen Ya Terus selanjutnya ada Menolak Apa ya Menolak 5 4 3 2 1 Apa ya Albert Tidak ada Albert 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 Abraham bukan Bukan Albert itu Henti Ya Hentika Apa ya Abstimen Abstimen Tentang 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 Abstimen Tidak setuju Kali ya Abstimen Apa ya Lupa 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 Jawabannya adalah Aplehnen Aplehnen Oh Aplehnen Oke Oke Iya Iya Kata selanjutnya Berlari Albert Ya Renan Betul Kata selanjutnya Adalah Memanggil Haidar Iya Haidar Rufen Iya Rufen Gimana tulisannya R-U-F-E-N Betul Oke Kata selanjutnya Adalah Berpartisipasi Berpartisipasi Siapa dulu nih Ayo siapa nih Ayo Siapa duluan Tadi aku tinggalkan Albert Ya Ya udah Oke Apa Island Island Selanjutnya Masih Menebak kata Tapi Kali ini Semuanya adalah Nomen Dan teman-teman harus Pakai artikel yang bener ya Wah Susah nih artikelnya Kali-kali itu Lupa Oke Kata yang pertama Nilai Nilai maksudnya Dari ujian Dan tugas-tugas Gitu Ber Oke 14 bulan Iya Apa ya Kinota Iya Kinota Oke Kata yang kedua Oh iya Betul Dinota Kata yang kedua Alam Haidar Ya Haidar Das Natura Artikelnya salah Salah Rizky Rizky Ya Rizky Di Natura Kenal Artikelnya salah Itu i nya gak ada 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 ini Ada nih Itu ada Oke betul Kata selanjutnya Keberanian Haidar Ya Haidar Dermut Betul Sorry Dermut Ya betul Kata selanjutnya adalah Auditorium atau ruang kuliah Albert Albert Der Horsal Gimana tulisannya Kenapa Tulisannya gimana Uff Ayo umlautnya ya Ayo umlautnya Ayo Horsal Aku gak liat O nya umlaut gak itu Harusnya umlaut gak Umlaut Ayo umlaut gak Kamu jawabnya Blur Blur Enggak sih Enggak pakai umlaut Oke Yang bener pakai umlaut Jadi Koin ya Selanjutnya Keberuntungan Rizky Rizky Ya Rizky Di Gluk Artikelnya salah Simpatan buat yang lain Der Das Das Haydar Das Tadi yang bilang Der siapa Haydar apa Albert yang Der Haydar Das Bener Albert Jawab Aduh Terus Lata selanjutnya adalah Wawancara Wawancara Rizky Ya Rizky Das Gespray Kata selanjutnya adalah Rahasia Haydar Ya Haydar Das Geheimnis Tidak Oke now Rizky Berarti tunjukin kan nih Tunjukin aja Ya tunjukin aja Tadi belum ditunjukin sih Oh iya Oke Kata selanjutnya adalah Pasar Lowa Pasar Lowa Rizky Selanjutnya ada Penelitian Random banget ya Ya Rizky Divorchung bukan sih Betul Einfach Sekarang kita udah ada di kata yang terakhir dari tebak kata Katanya adalah Ijin Ijin Haydar Ya Haydar Das Erlaubnis Oke salah Artikelnya salah Satu kesempatan buat yang lain Rizky Rizky Ya Rizky Di Erlaubnis Tuh Jawabannya di Erlaubnis Salah artikelnya mulu Sedih Sekarang kita masuk babak kedua Trendbar Oder Untrendbar Oke Siap semuanya Siap Siap Nanti begitu aku sebutin katanya Langsung tunjukin aja Trendbar atau untrendbar Nanti yang bener langsung dapet tambahan poin Oke Oke Kata yang pertama Unmelden Lima Haydar Langsung aja Langsung aja Oh ditulis Iya ditulis Oke Terus ditunjukin Berarti tulis dulu Bentar Apa tadi Artan dulu Lima Empat Tiga Dua Satu Asok gitu maksudnya Aku tulisnya Aku tulisnya bentuk biasa Maksudnya bukan 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 Tidak Enggak liat deh tulisannya Albert Kekecilannya Jan Blur aja coba Jan Blur aja Atau gedein Jawabannya Rizky sama jawabannya Haidar gak sama nih Salah satu bahasanya ada yang salah Ayo pilih satu Ayo pilih satu Yang mana nih Yang mana nih Kalau kayak gini kelihatan gak Jan Blur dulu deh Albert Itunya Eh Gak kelihatan sih Oke Untrenbar Untrenbar Oke jawaban yang bener adalah Unmeldon itu Trenbar Oke Kata yang kedua adalah Tile Neman Trenbar atau untrenbar Lima Empat Tiga Dua Satu Gak tau 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 Jadi jawabannya Haidar sama Rizky bener Jawabannya adalah Trenbar Yow Yow Kata yang ketiga adalah Beakten Trenbar atau untrenbar Lima Empat Tiga Dua Satu Trenbar Oke Jawabannya adalah Untrenbar Oke Kata yang keempat adalah Aufstehen Lima Empat Tiga Dua Satu Trenbar betul Albert 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 Tidak jawab belum nih Sorry Aku tetap Trenbar betul Trenbar Oke Aku Trenbar 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 Aku lewat dulu aja Kata selanjutnya Adalah First First Ternbar Tidak jawabannya Tidak jawabannya Oke 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Hohladen Trenbar Gampang banget ya ternyata Trenbar-Trenbar Selanjutnya adalah Ancin 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya adalah Trenbar 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 Iya Oke Terus semua ya Iya ini kayaknya terlalu gampang deh Terus biasa yang lebih susah lagi harusnya Ya dong kita kan belajar di belajar bahasa Jerman PPTV Oke ini membuktikan kalau orang-orang di balik layarnya juga canggih juga sih Jerman Oke kataan selanjutnya R Celen R Celen 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Trenbar Oke selanjutnya adalah Heraus Suhan Waduh panjang banget Heraus Suhan Trenbar atau Un Trenbar 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Trenbar Albert jawabannya apa sih itu Trenbar juga Trenbar juga Oke Kata selanjutnya adalah Dui Suhan Trenbar atau Un Trenbar 5, 4, 3, 2, 1 Oh jawabannya beda-beda nih Yang bener adalah Un Trenbar Heraus Suhan Jadi kalau awalnya Dui itu biasanya Un Trenbar Oke Kata selanjutnya adalah Ubertragen 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Un Trenbar Oke Kata selanjutnya adalah Beenden 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 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Un Trenbar Albert jawabannya Un Trenbar kan? Iya Oke Oke Kata selanjutnya adalah Gevalen Gevalen 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Un Trenbar Un Trenbar Oke Mantap Selanjutnya adalah Antwerfen 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Un Trenbar lagi Kata selanjutnya adalah First Pression 5, 4, 3, 2, 1 Jawabannya Un Trenbar juga Oke Oke Asik Selanjutnya adalah Aus Film Trenbar atau Un Trenbar 5, 4, 3, 2, 1 Albert jawabannya apa? Trenbar Oke Betul Jawabannya Trenbar Trenbar Kata selanjutnya adalah Upholen Trenbar atau Un Trenbar 5, 4, 3, 2, 1 Upholen Albert jawabannya Un Trenbar ya? Trenbar Oke Jawaban yang benar adalah Trenbar Upholen Sekarang masih ada Satu kata lagi Terakhir 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 Ayo, ayo Aboniran Trenbar Atau Un Trenbar Tidak ditemukan 3, 2, 1 Oke Benar semua jawabannya Oke Sekarang kita masuk ke babak antonim Di sini Aku bakal nyebutin suatu kata Dalam bahasa Jerman Dan teman-teman sebutin antonimnya Kita mulai dari kata yang pertama Udah siap semua? Ini Cepet-cepetan lagi ya Oke Ini sebutin aja maksudnya Perlu ditulis? Sebutin atau ditulis? Kayak tadi lagi ya? Sebutin aja ya Tadi aja nyebutin nama Habis itu Sebutin Katanya apa? Oke Udah siap semua? Siap Kata yang pertama adalah Muglish Haidar Ya Haidar Un Muglish Betul Coba deh Aku mencari kata yang ada Un Muglish Kayak gini Un Muglish Betul Oke Oke Gitu Kata selanjutnya adalah Verenderbar Waduh 5 4 Ver Ya Ver Un Verenderbar Itu jawabannya Oke Oke Tulisannya Tulisannya kayak gini Soal selanjutnya Nah ini hati-hati Sinfall Albert Ya Albert Sinos Betul Jawabannya Sinos Oh iya iya bener Kata selanjutnya adalah Direct Risky Ya Risky Indirect Salah Indirect Indirect Salah Indirect Ditung Atau dihitung Atau dihitung Atau dihitung Indirect 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 Iya 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 Oke Kata yang selanjutnya Atau kata yang terakhir Dari antonim Adalah Ini gampang sih Verlieren Verlieren Apa Apa Albert Antony Ya Albert A comment Salah Kata yang gampang Verlieren Verlieren Katanya gampang Tapi Indirect Oh Indirect Verlieren Apa ya Lima Verlieren Empat Tiga Dua Apa ya Satu Gak ada yang Gak ada yang Mau jawab Mau coba-coba Gak tau Oke Jawabannya adalah Kewinan Kewinan Oh Oh iya Aku mikirnya Verlieren Dalam arti Itu Apa Ngasar Oke Perlirun Antony Meda Selanjutnya adalah Tongue Twister Di babak Tongue Twister ini Aku bakalan kasih teman-teman Sebuah kalimat Dan masing-masing dari teman-teman Harus Mengucapkan kalimat tersebut Dengan Ausprah yang benar Harus cepat gak? Harus cepat Tapi Yang penting Ausprahnya benar Oke Oke Kalimat yang pertama Oke Dibaca Pilihan pertama Adalah Rizky dulu Yang pertama Yang kedua Albert Yang ketiga Oke Coba Aku kasih 5 detik lagi deh Boleh latihan Boleh bayang-bayangin dulu 5 4 3 2 1 Eh Rizky Oke 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 Ini kalo pake Fonetiknya udah salah gitu Iya sih Iya sih Tentu gak pake fonetiknya Aduh Oke Aduh 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 Min 1 Min 1 di Miss Gebrauch Sama Eh Ya itu doang sih Min 1 aja Min 1 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 Min 2 Okay Min 1 Oke. Kalimat selanjutnya. Jadi, Rizky 15, Haider 15, Albert 14. Kalimat selanjutnya. Udah siap? Sama, urutannya kayak tadi. Oke, Rizky. Oke. Kalau cepet gak bisa itu. Kalau cepet gak bisa itu. Udah siap. Oke, min 1 untuk centner. Centner. Oh, centner. Oke. Aku ya? Iya. Am centen centen um centua centogen centama cigen centna cuka cumco. Oke. 15, Longtan. Uri. Ini yang terakhir? Aduh, panjang banget kalimatnya. Udah siap, Rizky? Oke, oke. Snecken er snecken. When snecken an snecken slecken. Walcum slecken file snecken, snecken nishmecken. Perfect. 15. Albert. Snecken er snecken. Aduh, udah salah kan? Lanjut, lanjut. Snecken er srecken. When snecken am snecken slecken. Walcum slecken file snecken, snecken nishmecken. Oke. Minus 1 buat yang tadi ya, Rizky. Snecken er srecken. When snecken an snecken slecken. Walcum slecken file snecken, snecken nishmecken. Oke. 15, Longtan juga. Oke, teman-teman. Empat babak, battle kita hari ini udah terlewati. Dan kita udah punya skor untuk masing-masing peserta battle kita hari ini. Kita bacain aja. Di posisi ketiga, kita ada Albert dengan skor 112. Di posisi kedua, ada Rizky dengan skor 130. Dan pemenang kita hari ini ada Haidar dengan skor 135. Selamat Haidar! Keren banget, keren banget. Ternyata emang cocok Haidar jadi eksekutif produser kita ya. Bahasa Jermannya sekarang udah diakui dan disaksikan oleh netizen PPITV Jerman. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ikut ngerjain, kalian bisa tulis skor kalian di bawah. Atau kalian juga bisa tulis pertanyaan apa yang paling susah buat kalian tadi. Kalau gitu, jangan lupa teman-teman like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. PPITV dari Pelajar untuk Pelajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Tidak. 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 Terima kasih.